Terima kasih telah menonton! 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 Agar supaya sadar bahwa apa yang dilakukan salah Walaupun kenyataannya Kalau mau iseng-iseng lah, mampirlah Ke video cameo project yang agak berat Lihat komen-komennya Disitu baru tahu Ternyata netizen yang budiman itu Tangannya lebih cepat daripada otaknya Dan saya nggak marah Karena mungkin dia nulis itu sambil makan popcorn Nggak ada intention gitu Karena jempolnya lebih cepat daripada otaknya Nah itu aja Tapi kita nggak bisa filter doang Maksudnya kita lihat informasi Kita baca, kita respon Terus kayak Ah apa nih? Nggak suka? Langsung pause aja ya Kenapa kita harus pusingin orang lain kan? Itu informasi kan? Kalau kita mikirnya gitu kan Tapi orang lain banyak yang Wah gue nggak suka Tetep aja dia share Karena dia merasa bahwa ini benar Ya Problemnya kan gitu Walaupun beritanya salah Dia pikir itu benar Akhirnya dia share juga gitu Padahal Oke Cek dulu lah gitu Nanya Tor Yes Nanya ini ya Jangan lihat ke screen Oh sorry Karena saya yang menanya Oh baik sekali Saya coba yang tahu Hoax ini Pernah nggak ada panggilan pribadi Sampai akibatnya Mecah persahabatan? Kalau di lagu mungkin? Agak lebih berat ya Coba lagunya mungkin Nggak lebih sedih-sedih gitu loh Di back sound Di back sound saya ini saya ngomong Nggak bercanda-bercanda So mungkin pikirannya gini Dulu tuh ada satu berita yang Karena kebetulan saya keturunan ya Saya ngomong fair aja gitu Terus Ada temen Yang temen cukup lama Terus dia share sesuatu Yang menurut saya tuh nggak masuk akal Oke Mengenai keturunan itu Ya Karena saya merasa waktu itu Wah ini mesti benerin nih Saya komen di bawahnya Jepret Kejadian di Facebook Saya komen Nggak tahu kenapa Akhirnya kita saling unfollow-unfollowan Padahal itu temen lama Waduh Langsung dikasih telaku sedih Hahaha Terus Terus Apa yang terjadi Pak? Apakah kamu bersedih? Kamu berusaha menjalankan Gimana gitu? Kebetulan waktu itu Lagi emosi juga Jadi ya cuek aja gitu Oke Lagunya udah gak jadi Gagal Gagal Langsung dipatahin Bos Karena dia Pak Udah Cuek aja Artinya gini Kalo memang temen ya Dia pasti akan Kita pasti ketemu kan Mungkin kita nggak cocok lah Di digital lah Oke Tapi on daily basis Kalo ketemu ya kita biasa aja Masih sering ketemu kalo lagi ada cara apa Ketemu ya ngobrol biasa As a friend Oke Ini pertanyaannya agak susah Dari Timmy Tapi Harus jawab Harus jawab Ini penting banget Oke Kamu sebagai seorang Pelaku content creator ya Iya Gimana sih caranya Kita bisa bedain Portal yang hoax Sama yang enggak Oke Saya Saya cuma punya dua Disitu Oke Dua cara saya mefilter itu Yang pertama adalah Saya cuma tahu beberapa portal Yang saya akan memasuk Itu dulu Yang gede-gede Yang gede-gede yang Dantara penting masuk yang 200 Yang 200 tadi Itu dulu lah Saya nggak bakal masuk ke tempat yang lain Oke Yang kedua adalah Sewaktu tulisannya itu gede-gede Mencengangkan Tanda seru 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 Wow luar biasa Tanda tanya tanda tanya tanda tanya Itu pasti udah nggak saya baca Oke Walaupun tertarik ya untuk baca dan melanjutkan Tapi udah nggak mau baca Jadi jauhkan lah yang kayak gitu ya Saya mencoba untuk menjauhkan Hal-hal yang bisa membuat hati saya rusak Tandara Tuhan yang terjulis Tidak Jangan Jangan Tolong, ini waktu gak selesai Lanjut, mau lanjut lanjut Oke Ada pertanyaan apa lagi? Barangkali Power People ada yang mau komentar lagi Ini masih berlanjut Oh! Banyak was Tiba-tiba ada ya Oke CC Oh CC udah tadi Apa karena akses Buat akun-akun itu terlalu mudah Karena kan semua orang ya mau bikin account Facebook kan cuma bikin email aja Dengan teknologi yang semangat berkembang kayak sekarang gitu ya Bikin website gampang, beli domain gampang Ujung-ujungnya dia bikin konten sembarangan lalu dia naikin, ya kelar Oke, Randy, thank you buat pertanyaannya Randy nanya gini, Thor Apa yang harus dilakukan untuk nyikat konten-konten atau account yang ngotorin tangan kita, bro? Diapain? Kalau udah sampe mengganggu ya, saran saya unfollow aja Atau kalau nggak sebenarnya kan di Facebook kan nggak mesti unfollow friend juga kan? Bisa yang postnya dia nggak usah dibaca sekalian Itu bisa Ya, itu cara yang paling enak Cuma kadang-kadang ya Daripada dia akan keluar lagi Nah, itu mungkin cara salah satunya gitu Nah, kalau kita ngomongin soal bagaimana Supaya account yang ngotorin timeline Kalau saya sih ya, langsung fatalis aja tutup Langsung aja Betulnya gue nggak usah follow lagi deh Oke Oke Tapi kan kebanyakan kita kan karena sungkan Ketimuran ya, ketimuran ya Jadi kita Kita mendingan nggak usah live group Kita stay aja Sungkan ya? Sungkan Wah, ini gue Heheheheh Ketau apa ini? Ketau yang ada arti di situ Oke, 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 oke Kita Mau closing Untuk disesi yang berikutnya Oh, yang disesi ini Disesi ini Blop, blop, blop Heheheheh Sekali-sekali boleh lah ya Boleh 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 Jadi, ini kita akan masuk ke sesi yang terakhir abis nih Karena kita pengen Ehm, bikin kesimpulan sebenarnya Jadi, kita mesti ngapain Ya, hoax sama konten positif ini Harus Peran apa sih mesti kita ambil sebenarnya Oke Cara nanggulanginnya Jadi, masih Masih Sama siapa? Sama, nama saya Oktawara Yurahadi Follow saya di Twitter dan Instagram saya Asik lebay Heheheheh Jadi, jangan kemana-mana Poor people Tetap Sama saya Richie Widjian Nama saya Datora Disini kita akan tutup abis ini Untuk menjelaskan Kita harus ngapain Boleh So, stay with us Di PowerTalk InspiraBidnya Ngontok